Intro Meriah gue ribut sampe tiga kali Yang tiga kalinya gue kalah Ini ulang tahun dikandangin Ini ulang tahun dikandangin Polisi Yang dapet bukan empat doang Anak GP sama anak Kabung Jawa ada 12 orang Mau begini berat di tangan gue Sampe gue di empatin Tapi dulu sampe putus Nge-mple sih Dia nahan begitu CR temen gue tuh darah semua Nah disitu ada kelas tiga tuh Nama si Angga Basis Simone Senior gue Dia kenal disini nih Sama si Riri Disini nih Sobek Sobek Ya kan Nah Gue kan dari dulu kan Kalo kena apa-apa Gue kasih kopi Gue ngambilan singkong Gue kunyah-kunyah nih Kan hijau Gue tempelin sama gue Yang temen lo itu tuh? Iya Biar darahnya Enggak ini Untuk menghentikan pendarahan dulu ya Betul Itu dijahit Dijahit gak mau Dia udah begini aja Cinta dia Yang penting darahnya udah Udah stop dulu dah ya Iya betul Tapi lu tadi tempet lu ketosin tuh Riri tuh Ngetos Bener-bener ngedul? Iya Dia pake apa dia? Pedang lagi nih Ui Lu Sama pedang Lama? Lama Anjir Kalo masih inget Bang Riri kalo masih inget Bang Riri Lah berarti lu jebol karena memang ada Riri Atau memang lu karena Kaget sih gue yang kaget Awalnya kaget dulu Jadi lari dia pengen bagi gue ya Mau gak mau Ngetosin dulu bentar Tester dulu ya Gateng Teng Gue capek Soalnya gue abis ributi di sono Tentu kan dia Tentu dia dateng Iya Nek motor Iya Udah capek dulu Kalau misalnya nih Ini kalo misalnya ya Kalo misalnya tenaganya lagi sama-sama full Kira-kira bagaimana? Mungkin lanjut kali ya Temen gue Temen gue gak bakal kena kali ya Iya Oh temen lu parah udah kena kejar-kejar kali ya Iya Mbak Riri Nah jelas sekali kamu Ceren Tapi sekali lagi itu dulu pake Betul Pokoknya kalo Riri-Riri orang udah Wah ada Riri ada Riri Begitu Cuman kalo gue dari dulu tuh Kalo orang yang begitu-begitu Gue malah penasaran nih Serius penasaran Ya udah biasanya Ya mesti gue udah pernah tau sih Iya Berarti nama lu nih ya Di 4 Cicacall Itu memang jadi booming Dan meledak Emang karena ada momen apa sih? Ya karena Setiap ribut Nyeruntur duluan sendiri Kayak Pas Penataran kali ya Kali itu Penataran siapa nih? Gue kelas 1 tuh ceritanya Awalnya gue dikolekin dulu nih Sama abang kelas gue nih Kelas 3 Gue dikolekan nih Buat si apa bang? Buat si domba Iya Dia gak tau gue Buat si domba Gue kasih tuh Ini bang Ada segini doang Dia ngomongnya sama elu Eh bucet Ada pokoknya Ini bang nih ya Ntar kasih Bilang dari anak peram juga gue Lu anak peram juga Pasti dia Iya bang Gue gak tau Kalau dia kenak Ini dari anak-anak Kelasan gue juga nih Mana lu kelas 1 tuh ya? 200 Lagi itu gue kasih 200 pera? Nggak 200 ribu Pas udah gitu Ribut nih Di tol kebawah nanas Nah anak pat Jebol nih Anak pat Bener jebol nih Nah gue Pas Udah gini Kesel Malu-malu banget Ulang tahun begini amat Ulang tahun? Ulang tahun 4 Iya Nah disini ada Bang-bangan gue nih Senior gue nih Bang Baba Kalau masih inget Yang ngap-ngap dulu sana Bang Gue ngasih CR ke dia Bang Lu ladenin dulu deh bang Ya kan Ladenin sama dia Dateng Kayaknya dia ngap juga Gantian gue Gue ngap juga Nah Baru nih Yang punya hajat dateng nih Cimong nih Buset Udah Minggir lu Minggir Muka udah Emosi ya Merah semua Sini lu Ini mong Gue makanya mong-mong aja Udah CES aja Gue ngalik pengen klas 1 juga Ambil sama dia Sini deketan Riri nih Gue bagi dah pak riri ada riri disitu sama si jaka disitu jendel jendel itu pedang pada begok semua ngebugin ini cimong itu serius serius loh berarti si cimong itu ini dong robot dong robot padahal dimasanya di giring nih pas udah jempol itu ya gue di giring nih yang yang lain naik mobil atas gunung mobil balek ya kan gue naik mobil balen yang naik terus ketemu lagi di apotek nih gue disitu dapet kelewang dua dua biji yang di apotek tembus nih yang dapetin apa basis gua si Darjo dari Dambil gua saya satu itu tuh kan nah udah dapet gua kasih lagi tuh ke yang lain gua pada arah mau ke ini kali dress ceritanya ini udah menang atau gua gua kesono basis kali dressnya nah udah gitu gua naik balek nah naik balek taunya gua di giring sama booster sampe polisnya kesini nih set lewat sekolah itu sempet pengen turun gua bener pengen turun teman-teman ayo ada yang turun gua tembakin lu gua pada udah udah pada gua mati tembak itu dikirain gua di lem aja deh di lem gue di ledak-ledak dikirainnya ulang tahun dikandangin ya ulang tahun dikandangin sama polisinya itu udah emosi banget udah udah sambit-cambitin gua lu berarti ulang tahun lu mah itu mah malah ngandang diposek nggak ngandang sih cuman dikiring doang iya udah dapet tuh dipoto satu-satu cek 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 dan lu salah satunya gua yang terakhir gua yang terakhir bang saya udah foto dilihat nggak ada foto lu tepah kayak set kata gua dan itu yang dapet bukan empat doang anak GP giri putra ikut empat sama anak kampung Jawa ada 12 orang betul kalau masih inget tuh anak Jawa tuh komen ya komen iya bener lu anak mana gue anak kampung jauh kan lu anak giri putra Bang lu ngapain disini ya kan kita menda empat memang CS bang ulang tahun ini aduh lu kalau begini mah yang repot gua-gua nih ngerti gua tamu ya kan tapi lu sampai kelar kan di Pacegokong alhamdulillah kagak enggak kagak gua serius banget iya serius Hai ada kelar gua nih bener enggak punyinya enggak Allah emang kenapa aku bisa sih seorang domba aku nih enggak lulus bukan enggak lulus ya jadi pas kelas dua gua lagi praktek lagi prakteknya ceritanya nah temen-temen kerasan gua kan kalau itu kan putral biasa anak sistema putral kan ada anak anak kelas satu pada main judi ceritanya nih ketauan kegep guru muterin lapangan nah udah muterin lapangan terus nah guru ini di apa kayak nggak gimana ya sangkanya ngeledekin gitu Kak anak-anak gua ngeledekin dia ke guru itu iya anak gua baru dateng baru megang bola di lapangan gua di kampan kali dua kali gue diem tiga kali berdarah gua hilang sendiri Iya gua pukul ngejangkang udah itu udah ngap-ngapan tuh udah ngap-ngapan udah mulut udah berdarah gua ke atas so gua abel CR itu lupa palain pengu sabet semua dipegang sama temen gua nah disitu dia dapet kabar itu guru nggak sadar seminggu ya gara-gara itu dan akhirnya setelah itu gua dibawa ke atas ke kantor atas guru killer-killer ceritanya ngejidang nih lu nih ada 7 guru tuh ya udah di ini lu tahu nggak dia siapa dia tuh atlet tecondo atau dia dia guru tadi itu ngap-ngapin itu Iya gue bodo amat Pak gue belan ini gua katanya diri lagu berdarah iya gue gamparin dulu pak pokok 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 sama guru-guru tuh yang itu yang ngap-ngapin itu iya lu jadi lu sini cuma ngaparin gua doang gua amuk lagi mau gua eh tonjok lu ribut lagi dulu iya beribut nah besoknya gue dipanggil orangtua gua dikeluarin gitu gitu tapi sewalaupun mau dikeluarin gue aktivitas tetep jalan-tetep jalan-jalan pake-pakean sekolah betul lah emak lu bodo amat lu hahaha iya sempet pindah ke bijer cuman seminggu doang habis itu keluarin lagi gue dibalikin duit pangkal dikeluarin lagi iya nggak diterima cuma seminggu doang ngerasain di bijer gue pernah pernah sampai ribut di kereta tuh gue pernah nah bang oke nih bang nih kan kalau yang selepas lu deh milenial di 2014 sampai ke atas kan sering ada aliansi-aliansi tuh iya betul nah kalau di lu bagaimana sih sebenarnya hubungan lu aliansi pacik kokol sendiri di arah lu bagaimana ada nggak sih ada cuman nggak kayak yang sekarang-sekarang nih kalau dulu kita mau kemana jalan weh kita ikutnya dari sini oke ikut nggak janjian dari sono abok-abok ketemu di jalan aja ikut kayaknya tadi anak jawa betul kayak kita ribut nih udah ribut tuh lu anak mana anak bijer akhirnya gua anak empat bang sempet kebawah nanas begini akhirnya jalan ke sono nah itu empat cik kokol dengan bijer ada kedekatan itu sebabmu sebabnya bagaimana sih dari pendahulu-pendahulu kayaknya dulu kan kalau nggak salah kalau gua nggak salah ya setahu gua tuh dulu tuh itu kalau bijer tuh kan sering lewatin sini nih terminal juga dulu di sini nih tuh lewatinnya kesekolahan Petran kalau nggak salah nah sama Petran tuh kalau masalah ribut dulu ya akhirnya nah musuhnya kan sama yang pas sama ini akhirnya kita sama bijer itu iya kalau nggak salah nih kalau dapet kabar dari yang iya cuman kalau ke kabupaten misalnya kayak Corpree kita emang kadang-kadang kalau mau main itu kita kontekan doang nggak kayak yang sekarang-sangarang apa-apa sabrek-abrek gitu ya kan cuman beberapa orang doang kali ya betul terus walaupun jalan kita nggak nggak barengan kayak kalau yang sekarang ya empat PKB gitu tuh gua baru dengar tuh yang sekarang-sangarang itu bener bener-bener banyak banget ya empat PKB lah iya ini artinya apa kata gua ya kan kalau dulu paling di PMB yang nama PMB tuh gua juga baru dengar yang 2012 doang itu namanya pokoknya dia ade-adean John Centong ade-adeannya John Centong dari PMB si Epen sama si siapa satu lagi gua lupa gua pas reunian di bijer ketemu dia ketemu dia oh lu dateng juga waktu reunian bijer ya wihihih mantep tuh ya dulu kalau kita kenain orang udah-kadang udah kan kalau sekarang ada yang meninggal gitu ya kan betul itu yang kita sayangin ya nyawa begitu murah gitu tapi emang di era lu nggak sampai ada yang nggak ada bener-bener nggak ada paling sampai itu koma udah koma udah koma juga parah bahwa antara hidup udah mati tapi gimana ya koma dua hari udah sembuh traumanya kagak hilang encer ade-adeh ade-adeh berarti yang sekarang ini lu ijazah lu apaan gua pas udah keluarin dari itu di sekolah dimana-mana nggak terima gua ngambil paket era paket? paket lu nyesel nggak sih pada saat itu lu mukulin guru itu? kalo gua mukulin kagak nyesel kagak nyesel itu parawat lu yang gua seselin kenapa gua bisa dikeluarin ya karena tadi lu mukulin enggak padahal kan gua ngebela diri gitu itu saat sekolah tuh ngebelain gua temen-temen lu? betul ada yang pengen apa namanya pengen ngegulung dia nih setelah gua dikeluarin itu sampai temen-temen gua yang deket-deket pada nangis semua anak STM pada nangis kelasan gua karena lu hilangan gua mungkin iya betul terus pas gua keluar di STM sebelah juga kayaknya seneng bener udah ga ada domba nih padahal tapi kan the next harinya lu tetep ada lagi kan? betul sampe lulus-lulusan pun ada sampe lulus-lulusan lagi gua juga? iya lah asik lulus-lulusan lu lu hadir juga? hadir lu tapi meriah ga menurut lu di event lulus-lulusan lu? meriah gua ribut sampe tiga kali yang tiga kalinya gua kalah sampe tiga kali? iya sama anak mana bang? yah didih lagi veteran lagi aja lah bang kalo versi lu emang veteran yang terkuat siapa sih bang? menurut lu bang? dulu jaman gua tuh ada anak Leo baru namanya Robert bet, apa kabar bet? nah ini nih namanya Robert sering disebut-sebut emang sekuat apa sih dia di mata lu buat lu pribadi nih? iya gimana ya? pokoknya kedot dah gimana sih orang kedot gitu ga mundur-mundur iya tapi kebal juga ga? kalo itu gua olu alam ya wah lu ngomong aja fair aja bang menurut lu bagaimana? kalo gua ga tau ya kalo kesitunya ya cuman kalo gua yang sering apa pas bukan sering sih ya pas lulus-lulusan itu ngetosin dia tuh pas mau ngebagi tuh ga bisa mau ngebagi kayaknya berat banget berat apa udah nyentuh? engga, begini berat di tangan gua iya sampe gua di empatin nih lagi lulus-lulusan? iya anjir weh bang Robert lu ilmu apaan tuh? kalo masih inget bet di kehakiman belakang dulu dia botak kalo ga salah botak pake sweater hitam apa-apa ya sebelahnya temen-temen dia tuh kayaknya anak kapal juga ada tuh anak kapal lu di empatin? iya gua di empatin terus jebon iya 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 dari pagi sampe sore sampe maghrib tuh ya itu itu aja itu itu lagi ya cuman ketemu sama Robert ya itu yang pas terakhir terakhir gila tuh ya sebuah pengakuan artinya ya buat apa kita tutup-tutupin ya ga? betul namanya kita kalah ya kalah menang ya menang inilah baru namanya petarong sejati realita di jamannya lantas tuh bang setelah lu lulus ya edisi lu udah berakhir tuh di 2013 berarti dong? iya 2012 lah ya 2012-2013 dah tuh apasih hikmah yang bisa lu petik selama lu di SM Baci Gongo ini sih banyak pelajaran ya yang tadinya seharusnya gua ga begini jadi begini iya kan kadang-kadang juga kalo kita lagi nongkrong gitu suka mikir tuh orang kalo pas gua bagi orang tuanya gimana gitu gue selalu aja kalo abis ngebagi gitu walaupun ga parah-parah amat cuman gua penyesalan gua tuh selalu ada aja ada bayangan masih iya orang ini gimana gimana gitu tapi pas ke sini sih gua sering ketemu orang-orangnya berkunculan iya weh apa kabar ya tapi lu udah ngungkapin permintaan 50 orang iya dia dia pun mengakui lu begini cuman lu kalo bisa jangan terlalu sadis iya iya terlalu sadis lu aduh robot aku robot aku gua gak gak sadis gua cuman hilap doang iya 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 jaman dulu kesetanan tapi itu menurut lu udah semua apa masih ada lagi yang mungkin di luar sana belum udah lah kayaknya udah bener itu-itu doang udah perletumin udah kalo sekolah ya gak tau kalo yang dibola dulu nah oke dani ini karena mumpung mungkin ya di luar sana ada yang lu lupa namanya manusia sumber lupa nih pak betul lu utarain di momen ini permintaan maaf buat semua rival ataupun yang pernah benturan lama lu sampe jadi korban iya mau kok bang ya untuk semua yang dulunya kita pernah olahraga bareng nih gue senang ya gua pribadi nih ya minta maaf kalo dulu gua pernah punya salah atau sampe bikin kalian luka atau gimana gua minta maaf dan juga buat semua temen-temen CJ Channel jangan lupa di like share dan subscribe tentunya agar CJ Channel terus berkembang jalin terus silaturahmi stop tawaran pelajar Siis tau ya 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 ya